musik 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 gimana aku gak kesel gitu ya kita orang Asia ya sayangku kita orang Asia tapi aku ini puji Tuhan aku ini belajar aku ini bisa bahasa Inggris aku bisa keluar negara aku tau dan aku bisa menghargai kalau di luar itu ada bahasa lain bukan cuma bahasa Indonesia buenas es la familia Walton tiang Jogja neng Nicaragua selamat sore semua selamat sore sayangku aku harap kita semua selalu sehat ya amin selamat sore buat tem buat sayangku yang ada di Indonesia dan Nicaragua khususnya juga di Amerika Tengah Guatemala Costa Rica Honduras El Salvador Panama Mexico Buenos Tardes ini sayangku baru apa ini apa namanya kalau sekarang di Indonesia itu ini ya menjelang pagi kalau disini itu menjelang malam karena kita ini beda 12 jam ya aku itu sayangku aku itu pengen cerita jadi sekitar 4 minggu yang lalu 3 minggu deh kayak 3 minggu yang lalu karena kan kemana aku sibuk ngurusin ujiannya anakku ini kan ujiannya netanya nah sebelum ujian itu nah sebelum ujian itu nah sebelum ujian itu aku tuh yang aku tuh yang aku tuh yang kesel 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 banget keselnya of course pertama aku gak ngomong pakai bahasa Spanyol jadi aku kesel kesel aku sayangku kesel pengen ih 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 pengen aku ini yang punya ini yang ada masalah jadi ceritanya itu jadi kalau apa sayangku pengen tau ya orang Amerika Tengah itu masih primitif mereka itu gak bisa nerima kebudayaan dari negara lain aku aku tuh sama sekali aku gak masalah ya aku gak aku gak pengen tau mereka tuh belum pernah itu apa itu masalah masalah masing-masing personal apa personal apa namanya secara personal ini ya masalah masing-masing ya aku gak pengen tau mereka tuh apa namanya yang gak pernah keluar negara gak pernah tau di luar itu ada bahasa lain bahasa itu bukan hanya bahasa Spanyol ada beribu-ribu bahasa ya di dunia ini itu jadi orang-orang ini intinya sayangku mereka itu yang mereka ingin dan mereka banggakan cuma bahasanya mereka just their own language tuh jadi si bocilku ini dia itu kena bully di sekolah karena dia mamahnya maminya itu orang Asia begitu nah ini pun puji Tuhan karena si bocil ini udah bisa bahasa Spanyol dan itu yang bikin aku bangga sama si bocilku ini sayangku jadi yang bikin aku keselnya itu jadi dia tuh ribut sama salah satu masalahnya seperti ini loh pertamanya sayangku dia tuh dia netanya itu paling gak suka ribut sama temennya dan dia gak suka di Indonesia pun begitu dia yang dijahirin temennya karena dia datang jauh dari Indonesia terbang dua hari ke nikaran gua dijahirin sama temennya jadi sampai mana tadi sayangku nah itu dia itu kan dia di bully ya karena itu tadi maminya itu orang Asia nah gitu seperti itu gimana aku gak gimana aku gak gimana aku gak gimana aku gak kesel gitu ya kita orang Asia ya sayangku kita orang Asia tapi aku ini puji Tuhan aku ini belajar aku ini bisa bahasa Inggris aku bisa keluar negara aku tahu dan aku bisa menghargai kalau di luar itu ada bahasa lain bukan cuma bahasa Indonesia nah gimana aku gak marah sayang gimana aku gak kesel terus itu kan jadi dia itu jadi siang itu kami pulang aku ngebut dia kan aku ngebut bocilku ini kan aku ngebut si bocil netanya ke ke sekolah lalu aku pulang pulang nah begitu sampai di depan gym dia di dia dipanggil temennya yang apa anak Spanyol dia dipanggil terus gak tahu temennya tuh ngomong apa pakai bahasa Spanyol dan aku gak ngerti terus aku bilang sama anakku aku suruh translate apa dia ngomong apa sama kamu kamu kenapa nah pasti kamu kena masalah pasti kamu kenapa-napa lagi nih sama temen-temen ini yang em budayanya beda ini kan aku tanya gitu kan sama anakku kan terus kata dia Mami aku tuh dikiranya ini aku dikiranya tuh nunjuk-nunjuk nunjuk-nunjuk temenku gitu aku dikiranya nunjuk-nunjuk temenku terus aku dikiranya em apa em apa namanya ganggu temenku padahal aku tuh gak ganggu aku itu tahu kalau anakku tuh gak akan seperti itu kan kalau kalau anakku ini dia gak mungkin ganggu temennya kalau dia gak diganggu karena dulu pernah terjadi waktu dia di kelas 2 dengan anak yang sama terus aku aku SMS gurunya karena aku cuma bisa ngomong lewat SMS kan pakai bahasa Spanish aku ngomong sama gurunya kan terus aku ngomong sama gurunya kan terus aku ngomong sama gurunya yang ini enggak apa Bu gitu oh netanya kemarin aku eh saya pulang jambut netanya terus waktu di depan gym netanya em dia diberhentikan sama temennya namanya ini tuh dia bilang seperti ini terus saya terus sampai rumah tanya sama netanya kenapa net kamu harus ngomong jujur sama Mami gitu di sekolah kenapa gitu terus katanya seperti ini Bu katanya dia ganggu temennya padahal netanya itu bukan orang seperti itu terus aku bilang kan sama Bu gurunya yang kelas 3 ini dulu waktu di kelas 2 dengan anak yang sama Bu gitu ibu sudah ngomong belum sama temennya ini gitu karena kan ya ini satu bahasa kan sedangkan anakku beda bahasa ya pasti kan dia tahu diri kan ya itu tadi bully ini nah itu aku setelah aku padahal orangnya aku fair aku itu tipe orang fair dan aku gak suka ngurusin urusan orang terserah itu mau bahasanya apa itu terserah itu urusan mereka yang penting itu kita harus baik gitu kan karena kita kan satu ini satu negara kan aku bilang sama Bu gurunya Bu kami ini datang ke Nicaragua itu bukan mau cari masalah kami ini pengen banyak saudara karena apa karena kami ini mau jadi orang Nicaragua Bu kami orang Asia tapi kami mau masuk ke negara ini bilang kayak gitu aku jelasin sama gurunya kan gurunya juga agak sok gitu ya maklum lah dan juga orang Spanyol gitu kan sayangku aku bilang gitu terus anaknya dipanggil berdua nah ternyata yang salah itu yang ganggu itu yang Spanyol itu si anak Spanyol itu gimana aku gak tambah gedeg aku tapi aku ya sudah lah aku orang Asia di sini sendirian ya meskipun ada berapa orang Asia tapi kan mayoritas orang mereka aku bilang ya sudah Bu lain kali kalau seperti itu itu anaknya langsung dipanggil ya Bu dikasih hukuman kecil jangan hukuman yang apa ya biar mereka tuh disiplin gitu dan jangan ada sampai yang namanya membuli bu guru aku bilang kayak gitu aku sebagai orang yang bisa menerima apa udah maksud aku aku dulu pernah kerja di kapal aku temu orang-orang yang beda gitu juga aku bisa menghargai nah aku juga kesel kan karena apa ya karena aku datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini pengen jadi orang sini malah digituin gimana aku gak kesel kan sayang harusnya kan gak seperti itu ya sayang ya coba deh sayang kalau kamu jadi aku gimana perasaannya aku itu udah berusaha baik di sini berusaha sopan di sini ya kan tapi seperti itu sampai sekarang loh itu masih itu loh netanya itu dibully masih itu karena dia orang Asia nah meskipun dia orang Asia kami ini mau belajar gitu loh intinya tuh kayak gitu makanya aku paling kesel loh sayangku sama orang-orang kayak gitu kesel banget aku itu terus aku bilang kan sama bu guru sampai kemarin itu aku bilang lagi bu kalau kenapa-napa sama netanya sama temennya itu dipanggil jangan langsung menyalahkan netanya gitu bu soalnya kenapa seperti yang dulu pernah saya bilang sama ibu kami ini datang jauh-jauh mau cari saudara karena kami itu orang asing dan kami itu mau jadi orang asing jadi tolong bu tolong kami ini juga dibimbing oh ibu bilang kayak gitu karena mereka ini kekeh gak mau ngomong kayak bahasa Inggris gak bisa belajar dong bahasa Inggris itu kan bahasa nomor satu the first language in the world jadi ya harus belajar itu dah jadi tuh banyak jadi ini tuh sayangku salah satu kejadian yang bikin aku kesel dan udah dua kali terlulang ini ya kejadian kayak gini jadi kita ini di negara Amerika latin di negara Amerika tengah ini kita nih kaum minoritas jadi itu aku bener-bener aku berharap orang-orang ini tuh mau belajar mereka juga menghargai di luar sana itu banyak budaya banyak perbedaan gitu ya seperti itu dan akhirnya gurunya ini juga biar dapat pelajaran dia sayang biar dia bisa menghargai orang dari negara lain ya seperti itulah sayang dukanya tinggal di apa apa negara yang mayoritas orang-orang latin terus jadi orang baik deh pokoknya sayang jangan-jangan lupa terus ikuti aku sama netanya ya di channel Familia Walton di yang Jogja di negara gua sama sore sayangku adios sampai jumpa lagi